Saudara bagaimana membaca putusan Mahkamah Agung soal syarat usia peserta pilkada? Kita akan ulas bersama pakar hukum Tata Negara, Ferry Amsari. Bang Ferry, selamat malam. Bang Ferry, jadi bagaimana menerjemahkan putusan MA kali ini? Kalau dari segi kajian hukum Tata Negara pasti bingung para pengkajinya karena tujuan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang itu adalah melihat kesesuaian dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Nah PKPU itu pasal empatnya bunyinya sama persis dengan pasal tujuh undang-undang sepuluh 2016. Jadi apalagi yang mau diuji, semuanya sama begitu ya. Tidak ada pertentangan antara PKPU 4 2020 dengan undang-undang sepuluh tahun 2016. Jadi menurut saya tentu kalau dari segi kajian hukum Tata Negara akan dijanggal, dipertanyakan ini apakah hakimnya tidak tahu konsepnya atau memang memaksakan diri untuk mematuhi keinginan-keinginan tertentu. Namun tentu saja dari segi politik ini jelas permainan politik yang kurang lebih modus, motif, kepentingannya sama dengan putusan di Mahkamah Konstitusi Perihal Gibran. Nah itu yang kemudian jadi pertanyaan. Untuk masyarakat awam yang mendengar berita ini kemudian jadi bertanya-tanya, apa sebetulnya beda pola antara putusan MK kemarin dengan putusan MA ini? Karena menurut saya tidak akan mungkin upaya membenahi kepentingan ini dilakukan dalam pengujian di Mahkamah Konstitusi. Karena citra Mahkamah Konstitusi sudah anjlok ya ketika perkara Mas Gibran. Apalagi kita ketahui bahwa kalau ini diajukan kembali ke MK, tentu orang akan mempertanyakan kembali posisi sang paman. Sementara sang paman sudah pernah diberikan sanksi. Kalau ternyata tidak diberikan sanksi kan tambah aneh. Oleh karena itu lapangan permainan dipindahkan dari Mahkamah Konstitusi ke Mahkamah Agung. Dan di Mahkamah Agung ya tampil lagi keanehan-keanehan itu dasar logika pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang itu bertabrakan oleh Mahkamah Agung. Dan bagi saya ini tidak mungkin Mahkamah Agung tidak paham konsepnya. Pasti ada permainan serius di dalam. Oke kalau dibandingkan dengan putusan MK nomor 90 kemarin ini apa? Beda dan samanya? Ya bedanya tentu lembaga peradilannya. Kedua tidak melibatkan unsur keluarga di dalamnya. Tidak ada hakimnya yang keluarga presiden. Tetapi samanya ini menentang konstitusi soal dinasti. Kedua mengoyak-ngoyak prinsip konstitusional kita. Terutama prinsip kebersamaan di hadapan hukum. Dan hari ini kita bisa melihat bagaimana dinasti itu dijalankan melalui lembaga-lembaga peradilan. Dan pertanyaan besarnya bagi kita kemana lagi kita akan mengadu soal keadilan. Kalau pengadilannya sendiri sudah berpihak dan sudah melanggengkan politik dinasti untuk masa depan Indonesia. Yang menurut saya berpotensial sangat tidak demokratis pasca. Bang Ferry kita terjemahkan lagi. Kalau putusan MA itu kan hanya mengganti syarat terhitung sejak penetapan jadi sejak dilantik ya. Sejak pelantikan. Jadi hanya selisih beberapa bulan begitu. Kira-kira apa pertimbangan hakim MA menurut Anda? Ya mudah dilihat ya pertimbangan itu akan mengarahkan kepada siapa yang mencalonkan. Cara menghitungnya sama dengan putusan 90. Siapa yang mendapatkan kemanfaatan dari lahirnya putusan 90? Yang kita ketahui hanya satu orang yang mendapatkan keuntungan. Nah kita akan lihat putusan Mahkamah Agung nomor 23 Kehukum 2024 ini akan dinikmati siapa. Di sana kita bisa tahu bahwa pengalihan penentuan usia, batas usia dari mendaftar hingga kemudian nanti dilantik, itu akan cocok dengan calon tertentu atau tidak. Oke. Ini kan ada wacana pencalonan kader Gerindra Budi dengan Kaesang ya. Apakah ini menurut Anda ada hubungannya atau memang kebetulan? Kalau dihitung-hitung usia mereka, kita tahu salah satu di antara mereka akan mendapatkan keuntungan dari perubahan pasal dari pasal 7 Nunggung Pemilu, Pilkada, dan pasal 4 PKPU ini. Bagi saya di sana kita ketahui inilah relasi sesungguhnya kenapa putusan GR ini muncul, karena di antaranya untuk menguntungkan sekali lagi keluarga Presiden. Jadi, implikasi besar dari putusan MA ini apa? Implikasinya tentu dia mengubah konsep demokratis di mana semua orang dipandang setara di hadapan hukum dalam proses demokrasi menjadi tersingkirkan dengan kasar. Melalui putusan-putusan beradilan yang seolah melegalisir ya, membenarkan bahwa ini sah, padahal kita tahu ini tidak sah, tidak adil, tidak ada aturan main yang diubah di tengah jalan. Sebentar lagi November akan datang, peraturan ini hanya untuk mengejar kepentingan menuju politik November 2024. Di sanalah rusaknya demokrasi kita. Terima kasih pakar hukum Tata Negara Firiam Sari sudah bergebung bersama kami Bisa Indonesia malam sehat-sehat selalu.